Hai teman-teman di video kali ini ada TV LED eh sab ya sab 32 inch ya kita lihat kerusakannya seperti apa teman-teman langsung saja ya kita colokkan ke listrik ya colokkan stekernya oke saya sudah colokkan ke listrik mari kita lihat gimana kenampakannya ternyata ya temen-temen TV ini hanya berkedip merah saja ya di bagian indikatornya seperti teman-teman tuh jadi kerusakannya sudah terlihat jelas bahwa indikatornya hanya berkedip saja untuk tipenya teman-teman untuk tipenya kita bisa lihat di belakang ya sebelah sono ya teman-teman kita coba lihat itu teman-teman ya bisa lihat LC32 LE180 Oke jadi tipenya itu sebelum kita ke kebongkar dan membongkar ya kita coba saja melakukan riset ya riset setting eh mana tahu kerusakannya hanya pada risetnya yang error jadi jika bisa dengan cara riset kita tidak perlu lagi untuk membongkar TV nih ya tetapi jika dengan cara riset ini gagal ya maka mau nggak mau kita harus bongkar untuk mengecek rusakan selanjutnya Oke Bagaimana cara risetnya teman-teman jadi cara risetnya di sini eh kita menekan tombol di belakang kita cari tombol eh power menunya di sebelah mana kita cari disini nah di belakang ini disini teman-teman ini jadi tombol ini kita tekan secara bersamaan ya tekan power dan joystick ini yang di bawah tekan bersamaan lalu kita tekan nanti eh lalu kita colokkan ke listrik ya seperti ini Oke maka jika terjadi tamat ada tampilan gambar kemungkinan ini bisa sukses ya Oke sekarang kita colokkan ke sekarang tangan kita yang sebelah kiri menekan tombol power dan joystick bagian bawah lalu kita colokkan ke listrik ya colokannya nanti kita lihat indikator apakah berubah warna Oke saya mulai mencolokkan Oke sudah saya colokkan saya lihat sebentar Oke di bagian indikator itu sudah berubah warna menjadi hijau merah-hijau merah ya selanjutnya joysticknya ini kita dorong ke atas ke bawah lalu ke atas lagi Hai lalu kita tekan tengah apa yang akan terjadi Oke kita tarik ke atas ke bawah ke atas lalu tekan kita tekan tengah kita coba atas bawah atas kita tekan tengah namun eh tidak ada reaksi ya teman-teman atau saya cabut lagi saya ulang dengan cepat mungkin ini jeda waktunya yang membuat lama sehingga programmernya tidak bisa berjalan Oke sekarang sekarang tugas teman-teman hanya lihat indikator saja ya saya coba colokan lagi ke listrik dan menekan tombol joysticknya Oke saya sudah colokan Oke berubah warna naik atas bawah atas namun tidak ada tampilan teman-teman ya hijaunya sudah namun hijaunya sudah namun di 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 layar itu tidak ada tampilan bisa jadi ini memang kerusakan lain jadi mau nggak mau kita harus bongkar ya teman-temannya harus bongkar karena dengan cara trik yang sederhana saja tidak berhasil jadi mau nggak mau kita harus membongkarnya Oke sekarang kita mulai itu bongkar Oke sobat semua ini ini TV-nya sudah saya bongkar ya teman-teman Oke ya eh tadi kerusakannya itu gambar eh indikator berkedip ya indikator berkedip ya indikator berkedip itu biasanya ada dua permasalahannya teman-teman menurut 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 saya ada dua permasalahan permasalahan yang pertama yaitu kerusakan pada bagian eh eeprom yang error ya di sini jadi eeprom yang error kemudian yang kedua itu eh bagian lampu ya lampu backlit itu yang bermasalah ya lampu blackkit yang bermasalah Oke sekarang kita cek dulu bagian yang berhubungan dengan backlit Oke jadi cara ceknya bagaimana eh sedikit ini saya ajarkan untuk teman pemula ya saya beritahu caranya ini menurut pengalaman saja ya Oke tapi Insyaallah pengalaman ini jitu ya teman-teman jadi kita gunakan multi tester seperti ini kayak sembar kita gunakan multi tester ya perhatikan saja di bagian multi tester ini kita mengukur dulu ya ukur tegangan tegangan tentunya ini tegangannya keluar apa enggak jadi untuk mengukur tegangan itu di tegangan DC ya di tegangan DC nanti teman-teman lihat aja jarumnya ya kalau jarumnya naik itu berarti tegangannya ada kalau enggak ya enggak ada pertama yang perlu teman-teman perhatikan nah disini kan ada beberapa salah ini ya bekas lampu disini ya untuk lampu backlitnya kemudian Hai eh Hai jadi tegangan yang mau menuju ke lampu backlit yang ada di dalam panel jadi ini kabelnya ada dua teman-teman nah ini ini kabelnya ada dua nah jadi kita ngukurnya nanti di kabel dua ini ini yang saya pegangnya kalau di kabel dua ini ada tegangan ya kemungkinan besar kerusakan ada di backlit begitu juga sebaliknya Oke ya sekarang teman-teman perhatikan eh kita nyalakan dulu ya kita nyalakan kita colokkan dulu tapi ketika kita mencolokkan harus masuk ke trik seperti tadi kita harus menekan ini dulu kayak tadi kita tekan kedua tombol tersebut tombol power dan joystick di bagian bawah Oke ya kita harus tekan dulu udah tuh naik atas bawah atas baru nanti jika indikatornya berubah warna hijau maka itu waktunya kita bisa ngecek ya kalau belum hijau hijau itu enggak bisa ngecek teman-teman karena ketegangan yang masuk ke backlit itu belum keluar ya dari mesinnya ini belum keluar makanya kita enggak bisa ngecek Oke sekarang kita coba saja ya kita coba colokkan ke listrik masih ikuti cara di awal ya kita tekan dulu tombol power dan joystick ini saya sudah sudah colokkan ya sudah saya colokkan kemudian baru kita naik atas naik atas bawah atas Hai masih belum bisa kita ulangi lagi atas bawah atas Oke ya kita coba ukur di dua kabel ini eh disini ya memperhatikan saja tegangannya ada ya teman-teman ini muncul Oke tegangannya muncul ada jadi bisa jadi di bagian lampu itu bermasalah jadi ini harus harus seperti itu harus hijau merah hijau merah seperti itu ya harus kedip-kedip kalau dia masih kedipnya hit merah saja enggak tidak disertai sama hijau ya sepertinya ini nah ini nih kalau dia berkedip saja merah tidak disertai dengan warna hijau maka kita tidak bisa mengukurnya teman-teman seperti itu caranya coba kita ulang lagi apakah apa masih ada tegangannya disini jadi yang kabel putih ini kabel out yang plusnya tuh jadi tegangannya tuh ada jadi kemungkinan besar itu kerusakan di bagian lampu ya di bagian lampu tapi kita coba saja ya kita coba saja bongkar untuk mengecek lampunya kita bongkar ya Oke kita coba buka panelnya teman-teman ini tidak saya buka semuanya tinggal menindahkan panel oke kita buka ini ya teman-teman nah ini teman lampu yang saya sebut-sebut tadi ya ini lampunya tuh oke kita coba bongkar lampunya nah ini lampunya teman-teman coba kita ganti kita pukar lampunya ini udah ada saya sudah sediakan lampunya ini akan lampunya pukar lampu nah ini kita kempat pasang di sini ni Terima kasih. 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 Terima kasih.